Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dapurnya eme kali ini aku mau masak atomi ramen atomi ramen ini terbuat dari kentang sehingga ini bisa dimakan oleh teman-teman yang memiliki keluhan asam lambung seperti aku karena aku sudah beberapa kali nyoba mie ini asam lambungku gak naik jadi kali ini aku ingin nge-send gimana nih cara masaknya oke ikutin selamat menikmati 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 ini mie nya udah mau jadi teman-teman udangnya juga udah matang kita angkat atau mie ini mie atau mie ini kebetulan kalau menurut selera saya ini kurang pedas sehingga saya tadi menambahkan cabai rawit menambahkan cabai rawit karena selera saya pedas kemarin masak memang kurang pedas ya jadi ini gak ada bisa dimakan oleh anak-anak juga udah jadi guys bagaimana ini udangnya ini telurnya ini mie nya mie nya ini lembut banget kenyal rasanya enak untuk melengkapi sajian kita mie ramen korea ini aku mau tambahkan apa ini ditambahkan rumput laut rumput lautnya enggak pelit teman-teman ini saya kalau makan ini tim aduk ya teman-teman ini repot nih bismillahirrahmanirrahim pedas mie nya lembut banget kenyal-kenyal gitu kita coba ininya ya ini dapatkan lembut lautnya enak enak teman-teman boleh coba mie ramen ini ini asli korea ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati